Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya ingin berbagi tips ke teman semuanya disini Saya akan membuat cairan yang sangat bermanfaat Untuk melapisi besi agar tidak mudah berkarat Dan juga bisa bermanfaat untuk melapisi kayu Bisa juga untuk triplek juga teman-teman Agar lebih awet Cara membuat cairannya dengan formula sendiri Yang pastinya bahan-bahannya sangat mudah didapat Penasaran? Langsung tonton video ini lengkapnya Yang pertama kita tuang dulu thinner piu Dan langsung kita campur dengan strep form bekas Strep form ini banyak sekali di wilayah kita Yang tidak terpakai Jadi kita manfaatkan untuk membuat cairan seperti ini Yang nantinya bermanfaat bagi barang di sekitar kita Dan nantinya ini akan ketel seperti resin Jadi di aduk seperti ini Setelah di aduk kita diamkan sampai jernih dulu Kita lanjut ini percobaan di bensin Jadi kita campur dengan bensin Jadi strep form langsung dicampur bensin langsung hancur seperti ini Tapi ini cuma percobaan Jadi ini tidak bagus untuk bahan tersebut Jadi ini hanya contoh ya Jadangan ditiru Dan sekarang kita kembali ke bahan yang pertama Untuk berikutnya kita amplas dulu Untuk media yang akan di finishing Jadi kita amplas dulu nomor 800 seperti ini Untuk besinya nanti kita pakai thinner saja Jadi untuk tripleknya kita amplas dulu seperti ini Sampai halus Untuk amplasnya jangan lupa teman-teman Untuk pakai nomor 400 Dan sekarang kita akan memberikan jarak Yang mau di finishing atau tidak Jadi nanti kelihatan hasilnya bagaimana Kita pakai selasi kertas dulu seperti ini Agar nanti hasilnya kelihatan Bagus atau tidak bagusnya Kalian sendiri bisa menilainya Jadi cairan ini sangat bermanfaat sekali Untuk lingkungan Atau untuk bahan-bahan yang kita pakai di rumah Jadi nantinya bisa awet Dan bisa bertahan lama Kita selasi dulu seperti ini Dan setelah itu kita kuaskan bahan Aseton atau thinner piu Yang dicampur dengan strep form yang tadi Jadi cara nguasnya seperti ini Kita kuas secara pelan-pelan Dikuas secara merata Dan lebih bagus ini Kalau ada trik matahari Jadi nanti cepat kering Dan tahap pengerjanya lebih cepat Ini sudah selesai untuk triplek Kita lanjut ke yang Ini anggap sudah besi Ini hanya barang praktek Seandainya ini besi Jadi untuk besi itu Nanti untuk pelindung Biar tidak cepat karat Seperti ini Cara pengerjaannya Ini diulang-ulang ya teman-teman Hasilnya biar rata Dan bagus Jadi setelah penguasan ini Nanti setelah kering Kita kuas lagi Nah ini sudah selesai semuanya Jadi kelihatan sudah mengkilap Jadi cairan ini Cuma kita modal thinner Dan bahan pengkilapnya ini Sangat gampang dicari Di sekeliling kita sangat banyak Jadi setelah kering Kita kuas lagi Seperti ini teman-teman Jadi bahan ini sangat efektif sekali Dan sangat berguna Untuk di daerah kita Jadi bisa didirukan Untuk rekan-rekan Atau teman-teman Yang mau Mempunyai barang Agar cepat awet Dan terjaga kualitasnya Jadi setelah kering Kita kuas seperti ini teman-teman Jadi kalian bisa menirukannya Untuk barang-barang Di rumah kalian Yang ada di rumahnya Ini kita sambil jemur Biar cepat kering Jadi penguasannya sebenarnya teman-teman Jadi bisa ditiru Agar dapat hasilnya yang bagus Tambah di kuas seperti ini Tambah tembel Tambah bagus teman-teman Jadi lapisannya itu bertahap Tidak langsung tebel Jadi diulang-ulang ini Tambah bagus teman-teman Dan setelah kering kita coba lihat Ini kita buka dulu teman-teman Selasinya seperti ini Jadi sangat kelihatan hasilnya seperti itu Jadi mengkilap Dan kuat Jadi untuk air Dan semuanya itu tidak masuk Kayak triplek ini Ketika kita kasih air Jadi tidak nyerep Kayak Apa anti gores itu teman-teman Yang ini untuk kayu ini Kuat Jadi bila dilapisi ini Nanti jadi awet Dan untuk tripleknya ini teman-teman Jadi kelihatan seperti ini Ini kalau ditambah lagi Nanti tambah mengkilap Jadi kita cuma pakai 3 kali Itu perbedaannya sangat Tidak sama teman-teman Jadi kalau pengen awet Pakai formula ini sangat bagus sekali Terlagi kita tes dengan air teman-teman Jadi biar ketahuan air nyerap atau tidaknya Yang pertama kita siram Itu teman-teman Jadi air langsung jatuh ke bawah Tidak nyerap Yang tidak pakai bahan seperti ini Nyerap ke tripleknya Jadi nanti gampang rusak Kalau pakai ini bahannya Jadi tidak gampang rusak Itulah sedikit tips Untuk kalian semuanya Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh